Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Pak Erwanto Dwiakmoko. Pak Erwanto adalah Mandan Direktur Jenderal Perketahapian dari 2014 sampai 2016. Saat ini beliau juga Ketua Masyarakat Perketahapian Indonesia dan juga Ketua Badan Kejiruan Perketahapian di Persatuan Injilir Indonesia. Pak Erwanto, saya akan mau tanya-tanya dengan Pak Erwanto mengenai Perketahapian secara awam ya Pak Erwanto ya. Kita semua sering lihat kereta api setiap hari, ada yang kereta api di komputer Jabotabek, ada kereta api yang antar kota. Sekarang yang di Jakarta sudah ada MRT, kereta di bawah tanah. Ada juga kita dengar akan dibangun kereta namanya kereta ringan, LRT di Jabotabek. Jadi sudah berbagai kereta yang kita lihat di sisi Indonesia sekarang perkembangan ini. Mungkin tolong kita diceritain Pak Erwanto, jenis-jenis kereta itu dan kenapa beda-beda dan berisikan lebihnya, apa yang kita harus tahu. Silahkan Pak Erwanto. Baik, terima kasih Pak. Pak Wendy, kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat ada jenis-jenis kereta api itu, baik yang pertama untuk apabila berdasarkan jenis pelayanannya, ada yang sebut dengan kereta antar kota, biasanya untuk membang, kemudian kereta api komputer, itu biasanya untuk antar di dalam wilayah-wilayah tertentu. Contohnya Jabodetabek, Jabodetabek, Kerbang Kertas Susila, Bandung Raya dan sebagainya. Ini banyak, sudah mulai berkembang di tanpa kota. Kemudian juga kereta api yang sifatnya lokal dioperasikan untuk penumpang-penumpang yang ke stasiun-stasiun kecil. Misalnya Purwakarta-Jakarta, biasanya untuk kaya til, untuk pedagang dan sebagainya. Kemudian juga ada jenis lain yaitu kereta barang. Jenis-jenis kereta berdasarkan pelayanannya. Namun dalam Undang-Undang 23-2007 tentang kereta apian, berdasarkan karakteristik dari jenis sarana kereta apian ini, dapat dibagi menjadi kereta api kecepatan normal, untuk kecepatan kurang dari 200 km per jam. Kemudian kereta api kecepatan tinggi, untuk kecepatan di atas 200 km per jam. Kemudian kereta api monorail, kereta api motor induksi linier, kereta api gerai udara, kereta api gravitasi magnetik atau gravitasi bersebaratnya maklet. Kemudian krem dan gereta gantung. Ini jenis-jenis yang banyak digunakan di berbagai negara. kecepatan. Jadi kalau tadi Pak Hermanto dibagi, kita berdasarkan kecepatan ya. Kalau di Indonesia sendiri, sampai saat ini praktis, nggak ada yang di atas 200 km per jam. Masuk kategori kereta api kesedang, di Indonesia sekarang, yang berjalan sekarang, kecepatannya sekitar maksimum 120 km per jam. normalnya 100 km per jam. Dari izinnya itu 120 km per jam. Itu artinya masuk kereta api normal. Nantinya kalau Jakarta-Bandung high speed term ini tidak jalan, dalam undang-undang sebut kereta api kecepatan tinggi, kecepatannya sekitar 350 km per jam. Ini suatu lompatan teknologi yang digunakan di Indonesia. Oh ini kalau kereta api cepat yang sekarang ini dibangun Jakarta-Bandung ya. Berapa kecepatannya kira-kira itu Pak? Kira 350 km per jam. Jadi Jakarta-Bandung kira-kira hanya 40 menit. Itu kan kalau kita naik di kereta antar kota ya, kita lihat itu kan keretanya pakai lokomotif ya. Jadi kalau kita kereta komuter ya, kita pakai listrik ya. Jadi apa bedanya itu Pak Hermantuan? Ya, pertama kalau kita melihat jenis sarana perkeretabian. Jadi perasaan ada, perkeretabian ada dua macam. Prasarana dan sarana. Ini berlaku secara umum menurut transportasi. Prasarana adalah sesuatu yang bergerak, yang diam. Sedangkan sarana ada yang bergerak. Jadi untuk yang sarana ini macam-macam jenisnya. Mulai dari ada yang menggunakan lokomotif. Jadi kereta itu ditarik oleh lokomotif. Bisa menggunakan diesel, bisa juga menggunakan listrik. Jadi Indonesia belum ada lokomotif listrik dulu zaman Belanda ada. Sekarang belum ada lagi. Kemudian juga ada kereta heli listrik, kereta real listrik. Jadi kereta-kereta jenis kereta yang menggunakan aliran listrik untuk penggerakannya. Kemudian ada juga kereta real diesel yang penggerakannya digunakan diesel. Jadi dia menggunakan lokomotif, kereta antar kota kita menggunakan lokomotif. Maksudnya gerbong yang lain, kita bilang gerbong lah, awamnya itu. Ini bilang keretanya ditarik oleh lokomotif. Kalau ada juga, kalau kereta listrik itu, apa begitu juga dengan gerbong atau di setiap unitnya ada? Ya, jadi kalau lokomotif itu sumber dayanya tertusat di satu lokomotif. Di situ ada diesel, bisa diesel elektrik maupun hidrolik. Kalau hidrolik elektrik itu adalah seperti yang CC sekarang ini. Engine untuk memutar generator, menghasilkan listrik. Listrik digunakan untuk menggerakkan motor traksi ke roda. Kalau hidrolik, lokomotif diesel hidrolik, motor itu melalui transmisi hidrolik, kemudian menggunakan jardan dan sebagainya ke roda. Itu yang lokomotif. Lokomotif itu yang saya sebutkan tadi adalah perpusat. Jadi powernya satu, diunjung di depan. Sedangkan kereta real listrik maupun diesel itu ada beberapa power menggerak di beberapa tempat, di beberapa kereta. Katakanlah misalnya satu set empat, empat kereta. Itu dua diantaranya adalah pakai motor, dua lainnya adalah tanpa motor. Apa tujuannya? Tujuannya supaya percepatannya lebih cepat. dari 0 sampai kecepatan 40 itu lebih cepat dibandingkan lokomotif. Kalau lokomotif ya, pelan. Biasanya percepatannya dia 0,2, 0,3 meter per detik kwadrat. Kalau kereta KRL itu bisa 0,6, bahkan ada bisa 0,8. Jadi cepat sekali. Rata-rata di Indonesia sekarang diperhatikan 0,5 meter per detik kwadrat. Karena supaya untuk hemat listrik, bah. Sebenarnya kereta di Jepang itu bisa 0,8. Jadi diperhatikan 0,5. Kalau kereta Jabodebek itu yang saat ini dibangun dari Perjadi ya? Dari mana sampai ke Cibugur ya? Ya Armanto. Ya. Itu apa lagi tuh bedanya? Nah itu adalah yang disebut dengan LRT kita menyebutkan. LRT itu Light Rail Transit. Di Indonesia di Lintas Raya Terpadu. Kalau MRT, Moda Raya Terpadu. Di Indonesia kan begitu. Itu kalau di LRT, bedanya dengan kereta biasa KRL adalah, Pertama karena kapasitasnya sehingga Light Light, Kemudian Exelute-nya. Exelute-nya dibatasi tidak boleh lebih dari 12 ton. Kalau bedanya biasa kan 14 ton. Sehingga kapasitasnya lebih rendah. Kemudian juga bedanya karena di LRT yang Jabodebek itu ada 3 lintas pelayanan. Dari Dibugur sampai Cawang. Demikian juga bergaji sampai Cawang. Kemudian dari Cawang sampai Sudirman. 3 pelayanan, 3 pelayanan. Itu menggunakan jalan layang semuanya Pak. Dari layang. Kalau KRL kan bukan di layang. Kecuali untuk dari Pandarek Kota saja. Tapi kalau LRT semua layang, tujuannya adalah supaya tidak perlu membebasan lahan. Dan tracknya ada, layangnya itu ada di atas jalan raya. Di jalan di tengah-tengah ataupun di bingung. Itu tujuannya. Kemudian ada beda lain adalah kalau KRL menggunakan aliran atas sebetulnya. Aliran atas. Kalau LRT menggunakan third rail atau trail ketiga. Tujuannya adalah supaya lebih dari sisi lingkungan, keindahan dan sebagainya tidak semerauh di atas. Kalau ini tidak kelihatan. Kemudian kedua, karena ada daerah-daerah tertentu yang mungkin rawan terhadap interdependisi. Maksudnya aliran itu listriknya ya. Listriknya di atas. Ini listriknya dari salah satu. Sel kita sebut ketiga. The drill. Ya, ya, ya. Pak Hermanto kan, Pak Hermanto. Lu sebagai Direktur Tianda Kretakian. Ini kadang-kadang masyarakat kita masih bingung. Antara membedakan antara Direktur Agenda Perkereta Apian dengan PT Kereta Api Indonesia. Ini beda fungsinya di mana dan apa peranyaan masing-masing? Hubungannya gimana itu, Pak Hermanto? Ya. Jadi kita sebut sebagai regulator dan operator ya. Berdasarkan Undang-Undang 23-27, tahun 27, dan Undang Perkereta Apian. Ada beberapa amanah sangat penting di situ. Pertama adalah adanya pemisahan antara operator dan regulator. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyerahan kewenangan ke daerah. Untung di daerah. Dan yang ketiga membuka monopoli. Artinya sebarang usaha tidak harus BUMN, dibuka bisa BUMD maupun swasta. Jadi sih itu. Kemudian operator itu adalah, apa disini, lembaga yang mengoperasikan kereta. Sedangkan regulator adalah lembaga yang melakukan, apa, menjadi regulator yang menenggakkan regulasi. Ada tiga. Ya. Musi dari regulator adalah pertama, pengaturan. Ya. Artinya membuat Undang-Undang, Peraturan Turuan BP, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, membuat aturan-aturan yang nanti dilaksanakan oleh operator. Kemudian kedua adalah pengendalian. Misalnya perizinan, kemudian pengujian, sertifikasi, dan sebagainya itu. Yang ketiga, pengawasan. Artinya dia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari gunasi. Nah, misalnya ada, apa, kurang layak, kurang layak, tapi dijalankan dijawasi dalam melanggar undang-undang. Sehingga regulator itu ada tiga fungsi tadi, yaitu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Jadi kita meningkat turda luas. Sedangkan operator, kalau operator itu ada tiga. Ada dua macam, operator prasarana maupun operator sarana. Operator prasarana tugasnya adalah pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan pengusahaan. Sedangkan sarana ya tugasnya melakukan pengawasan, sarana, perawatan, pengoperasian, dan pengusahaan. Jadi, ini selama ini sekarang PT KAI itu merangkap antara operator prasarana dan sarana. Ya, itu nanti. Sedangkan di tempat lain mungkin nanti akan dikembangkan multi operator. Jadi, misalnya tracknya dioperasikan oleh satu badan usaha. Kemudian yang lewat di situ, boleh siapa saja. Asal dia memenuhi perseratan badan usaha sarana. Gitu, Pak. Mungkin saya coba analogikan seperti dulu itu, kita hanya kenal satu perusahaan penerbangan, yaitu Garuda. Sekarang kan banyak perusahaan penerbangan-penerbangan lain. Nah, ini yang sebagai regulator yang ngaturnya adalah Direkturat Kenda Perhubungan Sudara. Sebenarnya begini juga ya, Pak, dengan kereta api. Jadi, Direkturat Kenda Perhubungan Perhubungan Sudara. Terus, se-yogianya sih ada beberapa perusahaan-perusahaan kereta api lain. Tapi karena di awal itu, kita masih baru satu ya. Baru satu, namanya KTK Api Indonesia. Sekarang udah mulai ya, jadi namanya anak perusahaannya menjadi kereta, apa tuh, komputer ya. Pusahaan-perusahaan-perusahaan kereta di daerah begitu ya, termasuk juga nanti kereta cepat, mungkin perusahaan sendiri. Jadi sehingga ada beberapa perusahaan kereta api. Apa gitu, Pak? Ya. Setelah operator, Pak, di dalam daun-daun yang saya sampaikan tadi, itu dibuka kesempatan membuka monopoli. Artinya monopoli tidak dilakukan lagi. Kalau dulu semua dilakukan oleh TKI, tapi berhubungan perkembangan zaman, kita membuka operator lain. itu bisa berbentuk badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, BUMD, atau badan usaha swasta. Ada tiga macam ini badan usahanya. untuk mendapatkan izin ini ada, apa, mendapatkan izin usaha dulu. Baik izin usaha prasarana, atau prasarana. Sekarang, badan usaha selain TKI sudah ada beberapa. Pertama adalah yang di MRT. MRT adalah dia prasarana dan sarana, tapi BUMD milik daerah. Sedangkan LRT Jakarta juga demikian LRT Jakarta, prasarana milik Jakpro, sedangkan operatornya adalah LRT Jakarta. Kemudian nanti, rencananya ini kalau saya dengar, adanya di seluruh selatan, nanti ada operator prasarana dan sarana. Jadi sehingga semakin bervariasi. Demikian juga, atau yang jago-jaga itu nantinya si PTKI juga sekarang membangun oleh APKARIA sebagai kontraktor. Jadi diserahkan PTKI pengoperasiannya. Jadi sekarang sudah dibuka kesempatan ya. Namun biasanya karena sudah biasa monopoli di sistem, jadi mungkin agak sulit untuk orang swasta masuk, karena ya dia selang lebih baik di tempat baru, yang di luar, yang di sistem. Ada juga yang menganalogikan dari ini juga Pak, Mbak Anton. Antara keretanya, keretanya itu sama jalan keretanya. Jadi seperti juga kalau jalan tol misalnya, ini ada, katakanlah bis, damerim, bis apa, yang jalan di mana ada atasnya boleh siap aja. Tapi jalannya sendiri, pemiliknya beda lagi. Dalam hal ini sepertinya kalau jalan umum, pemiliknya adalah pemerintah atau pemerintah daerah. Nah apakah di Praketa Apian juga demikian, bahwa di jalan rail ini sepanjang berapa nih? 4.000-5.000 kilometer itu, secara asetan dan pemeliharaan sebetulnya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah berangkali ya sampai sekarang atau gimana? Ya, kalau yang existing itu semua artinya jalan peninggalan Belanda dan pembangunan baru, karena itu disebut antar provinsi, jadi dia bersifat nasional, Pak. Sifat nasional diperkenalkan oleh pusat. Jadi semua aset, nasarana itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Kemudian sarana milik dari badan usaha itu sendiri, dalam beli BDKI. Kemudian untuk mengoperasikan, ada penugasan dari Menteri Perhubungan untuk mengoperasikan dan merawat dari prasarana itu. Otomatis ada pembiayaan yang disebut dengan IMO nanti, Infrastructure Maintenance Operation. Jadi biaya perawatan dan pengoperasian untuk prasarana milik negara, dibebankan negara nanti diberikan kepada BDKI. Itu yang dari visi kepemilikan tadi. Kemudian secara prinsip, sebenarnya kita terbuka untuk operator lain berjalan di track yang KAI tadi, yang dioperasikan BDKI tadi. Namun dalam kenyataannya sampai sekarang belum ada yang mungkin ada, tidak terserahkan ya. Karena Menteri Perhubungan juga untuk mengoperasikan, serangan ini perlu membeli modal yang besar. Membeli kereta. Sedangkan pendapatannya mungkin juga terbatas. Jadi dari aspek itu mungkin, kalau tiba-tiba perusahaan baru, mungkin juga agak berat. Tapi kalau nantinya barang, bisa juga. Barang misalnya ya. misalnya di Sumatera Selatan. Tapi sekarang masih tetap BDKI ya. Tapi suatu saat mungkin ada kereta api yang dimiliki oleh swasta. Sepanjang kapasitas rintasnya masih memenuhi. Ya memang seperti kalau kita ke Eropa itu, kan kita juga bagi kita, ini orang awam kan bingung juga bagaimana kereta misalnya dari Jerman, dia ke Belanda, dia ke Perancis. Realnya milik tiga negara itu. Perusahaan keretanya beda-beda. Toh dia bisa jalan bekerja sama dengan standar-standar tertentu dengan kata-kata juga termasuk kebagian keuntungan tertentu. Harusnya bisa ya Pak Enmanto ya begitu ya. Ya, betul. Kalau di Eropa ada, ambilnya demen, Euro-related ya. Jadi satu. Semua ada union-nya, ada istilahnya, persatuannya tertapi Eropa. Jadi sudah disepakati kalau tertapi itu melalui suatu negara. Mereka benar-benar harus menyesuaikan. Menurut saya, pengertian adalah, misalnya dia kecepatannya, selotnya, jadi begitu dari Jerman, Belanda misalnya menyesuaikan kondisi terhadap di sana. Tidak bisa, karena lebaran juga sama, jadi tidak ada masalah. Hingga nanti pembayarannya saja, yang TAC-nya. Jadi kalau tertapi Belanda masuk ke Jerman, nanti membayar itu dengan TAC atau TAC-cas, atau pembiaya penggunaan track ya, bagi orang lewat jalan tol dibayar. Setahun sekali mungkin ada pembayaran gitu. Tapi lewat, kira-kira begitu Pak. Pak Hermanto ini, ada hal yang setiap hari ini kita, sebagai pengguna jalan umum ya, setiap hari kita lihat, yang paling kita rasakan dampaknya adalah, perlintasan kereta api. Nah yang spesifik misalnya, tentang perlintasan kereta api. Selalu aja ada masalah di perlintasan kereta api yang sedidang. Sepanjang kalau kita jari Jakarta ke Surabaya, kan mungkin ada ratusan, bahkan mungkin lebih barangkali ya, perlintasan sedidang. Ada yang ada apalang pintunya, ada yang nggak ada apalang pintunya, termasuk dengan segala macam kejadian yang seringkali kita lihat dengan berbagai beritanya, bahwa ada yang ada ketik ketabak kereta api, ada yang kesenggol kereta api. Ini mungkin Pak Hermanto, sebagai dari dulu di regulator, itu sangat paham nih, bagaimana pengaturannya ini, dan terkait juga dengan persinyalan yang ada kereta api itu. Gimana Pak Hermanto? Ada orang bilang kalau tidak ada pintunya sih? Iya. Jadi baik Pak, pentingin masalah keselamatan ya. Keselamatan kita bicara dulu, sebelum bicara dengan masalah, apa, klikator bidang, barangkali mungkin akan dijelaskan dulu tentang keselamatan perkereta api yang. Jadi, keselamatan pasti terpengaruh dengan, akibat keselamatan yang tidak selamat, itu adalah kecelakaan. kecelakaan di perkereta api itu ada beberapa macam, yaitu Ancelok, Ancelok itu rel, produk keluar dari rel, kemudian terguling dia karena cat lepas, kemudian juga tabrakan antar kereta, atau head to head misalnya, itu ada tiga macam itu. Itu yang disebut dengan perkereta api. Relatif, sekarang sudah agak menurun, kecuali beberapa kecelakaan yang terjadi di Masa Selatan, atau gerpong-gerpong sekarang itu, mungkin kondisi trek, maupun gerpongnya yang mungkin lebih lanjut. Kemudian terkait dengan pelintasan, dasar bidang ini kalau kita lihat pada data, dasar bidang ini kurang lebih sekitar 8.000an di Indonesia, atau ada Sumatera. Dari 8.000an ini yang sudah ada, yang pelintasannya, yang dijaga, dan sebagainya, sekitar 2.000an. Misalnya itu adalah pelintasan yang tidak dijaga, atau tanpa ada pintu, dan sebagainya. Jadi, ini kendalanya dimudian. Karena, biasanya, orang membuka pelintasan ini dari kecil, misalnya, orang lewat, kemudian naik sedikit-dikit sepeda, motor, lama-lama mobil lewat. Nah, itu kan kendalanya. Pementerian pelintasan resmi ya, dibuka dan lain dari sekitar resmi. Apalagi di sini, itu adalah daerah-daerah remote, jadi sudah terjangkuran-terjangkuran. Nah, kemudian, untuk pengendara, pengendara jalan yang akan melintasin-perlintasan sepeda, itu harus berhati-hati, baik ada pintu, atau tidak ada pintu. Jadi, adaptnya itu adalah, waktu mau melintas perlintasan, tengok kiri-kanan, kemudian gas, baru sudah masuk dengan, kalau manual itu dengan menggunakan dirindah, supaya tidak mati di track itu. Nah, itu adatnya. Kemudian, sebenarnya dalam Undang-Undang Perleta Apian, perlintasan sepeda, kecelakaan di pendidikan sepeda, bukan kecelakaan perleta api. Kecelakaan perleta api, seperti yang saya sampaikan di sana. Ini adalah kecelakaan jalan raya. Jalan raya. Ya, di Undang-Undang 22-2009, tentang lontas jalan, itu adat terus sebutkan bahwa, siapapun yang mendengar, atau melihat pintu perlintasan itu sudah ditutup, mulai ditutup, harus berhenti. Kalau nggak berhenti, dia kena tilang. Silahkan tilang, langgar rambu-rambu. Tapi kan, polisi nggak ada di setiap pintu perlintasan. Jadi, nggak ada yang ditilang sebesar ini. Itu kendalanya. Paling kalau melanggar, dia ketabrak lah hukumannya. Itu ya Pak. Jadi itu, sekali lagi, pintu perlintasan ini, karena terlalu banyak juga mungkin tidak bisa semuanya ditutup. Tapi untuk terintai baru, seperti di Sulawesi Selatan, itu nggak ada perlintasan sekedang. Kita buatnya, bisa kereta api di atas, atau jalan raya di atas. Karena sudah dibuat dari awal. Ini dari pager. Kalau di Jawa kan, buat Sumatera kan, ada road kalau sudah terlanjur masuk, usaha gini. Gitu Pak? Ya, memang. Yang baru-baru, seperti LRT, praktis itu semuanya di... Dari atas. Jadi, baliknya kalau yang MRT, semuanya di bawah. Nggak ada yang di bidang. Nggak. MRT itu yang dari 20 sampai Singamangaraja itu di atas, kemudian masuk ke dalam, sampai di AIS. di bawah, di jalan, di underground. Jadi, jalan kereta itu ada tiga macam. Pertama adalah yang di permukaan, seperti yang kita lihat dulu. Atau yang kedua di elevated, atau di atas jalan. Atau underground. Jadi, tiga macam sebenarnya. Untuk konstruksi dari jalan relit. Ini mungkin ke... Apa namanya... Kawan-kawan syarikat juga mungkin perlu di... Kita sampaikan juga bahwa... Perlintasan yang tidak... Sebeda yang tidak terjaga. Sebetulnya bukan hanya ada di... Indonesia saja. Di negara lain. Apalagi negara-negara yang... Seperti ke Australia yang besar-besar itu. Banyak juga perlintasan sebeda yang... Yang tidak terjaga. Ibilanya memang semuanya... Tidak boleh ada perlintasan sebeda. Tapi... Kalau semua dibuat tidak sebeda. Untuk yang... Apa... Peta antar kota itu... Lalu mahal sekali. Pak... Pak Hermanto. Kalau... Itu kan... Kita sering dengar ini. Apa sih, Pak? Ini aja. Awam aja. Kode-kodenya itu. Kalau kita... Sinyal kereta api kan... Apa... Ada... Setiap... Garak... Sian, dia... Bunyi tanah kelakson. Setiap... Setiap sekian, dia... Naik sinyalnya. Atau... Gimana itu, Pak Hermanto? Supaya... Kita... Ya... 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 Kalau kita... Nanti saya jelaskan dulu... Pasarana pekereta api. Tadi... Pasarana pekereta api itu... Ada... Dua macam. Yang pertama adalah... Jalur dan bangunan. Yang kedua adalah... Pasarana operasi. Jalur bangunan itu... Treks dan stasiun. Pasarana operasi adalah... Persinyalan... Aliran atas... Dan... Dan telekomunikasi. Kemudian terkait dengan... Persinyalan ini. Persinyalannya... Tujuannya adalah... Untuk mengatur... Perjalanan pekereta api. Karena ya... Kalau pekereta api cuma satu... Mau darah mati... Nggak perlu sinyal. Gantian lagi. Apalagi... Single track. Itu... Sinyalnya... Mulai dulu ada yang... Mekanik ya. Sekarang sudah... Ada elektrik. Mekanik itu... Masih ditarik orang gitu ya. Mekanik itu... Masih ditarik orang gitu ya. Masih ditarik orang gitu ya. Sekarang elektrik tinggal pencet saja. Jadi... Settingannya lebih mudah... Dan lebih cepat. Itu... Sinyal ini ada... Digunakan... Untuk mengatur pegangan tadi. Baik mau masuk... Ke stasiun... Mau keluar stasiun... Ada sinyal. Ya... Ini... Sinyal yang... Yang di... Wayside... Yang ada di dalam... Ada di dalam... Ada di... Jalan... Di track. Tapi juga... Yang baru-baru... LRT... Kemudian MRT... Itu... Sekarang menjadi... Onboard signal. Jadi... Sinyalnya itu ada di dalam... Cerita itu sendiri. Nah... Sehingga juga... Cerita api cepat... Cerita tinggi... Itu juga harus ada di... Di... Di onboard tadi. Kenapa? Karena kecepatan tingginya... Sudah nggak bisa lagi... Maka mata. Oke... Baru lihat sebentar dah... Lewat. Itu sehingga harus pakai... Jadi nanti di... Kata modern itu... Udah... Persinyalan udah nggak ada lagi... Yang naik... Turun gitu... Yang nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi ya. Malahan... Malahan... Di MRT dan LRT itu... Aksinya ada di dalam... Cerita itu sendiri. LRT... Apalagi LRT... MRT juga sebenarnya... CBDC juga... Communication... Communication Based... Control. Jadi... Berdasarkan komunikasi... Itu... Sudah driverless. Nah... Driverless itu tidak menggunakan... Masinis... Untuk LRT. Demikian juga MRT itu... Sudah sebenarnya... Tidak... Driverless... Tapi... Sementara masih ada... Masinisnya... Untuk... Layanan dan sebagainya. Oh... Jadi... Udah... Udah... Udah nggak seperti... Kretaris lagi ada... Masinisnya... Udah nggak ada... Masinisnya... Mungkin sekarang... Sudah operasi itu... Kalau... Bapak Ibu semua melihat... Di... Bandara Soekarno-Hatta... APMS itu... Sudah tanpa mati milu... Sudah sendiri... Di luar negeri... Sudah banyak... Terutama... Di daerah perkotaan... Biasanya perkotaan... Atau... Atau... Di daerah-daerah... Bandara... Itu... Umumnya... Dan kecepatan juga... Sudah terlalu tinggi... Pak Hermanto ini... Kalau kita melihat ya... Kan perkembangannya... Cukup... Pesat lah... Berapa tahun... Terakhirnya... Kira-kira... Kedepan ini... Apa sekarang... Yang sekarang... Sedang dibangun... Dan kedepan kelihatannya... Dalam waktu dekat... Kita akan melihat... Apa ya namanya... Pembangunan... Atau beroperasinya... Beberapa jenis kereta itu... Kira-kira... Apa aja Pak Hermanto... Dan termasuk juga... Mungkin disampaikan... Apa perannya dari industri kereta api kita... Sejauh mana... Atau yang mana... Yang sudah bisa kita buat... Sendiri... Iya... Rencana kedepan adalah... Pertama... Pembangunan... Atraknya ya Pak... Sistem peket HP itu... Yang pertama adalah... Membuat... Trans Sumatera... Trans Sulawesi... Trans Kalimantan... Dan Trans Papua... Itu... Secara bertahap... Misalnya... Trans Sumatera sudah mulai jalan... Baru sampai... Apa namanya... Mata Utara ke bawah... Kemudian... Untuk Trans Sulawesi... Sedang... Dibangun antara... Makacar... Kari-kari... Sedangkan di... Papua dan... Kalimantan... Masih dipertahankan... Itu satu... Kemudian yang kedua adalah... Apa... Terutama perkotaan... Tersebut... Komuter tadi... Di Jakarta... Bandung... Surabaya... Medan... Bekasar... Malembang... Dan sebagainya... Beberapa... TTS... Kemudian juga... Di Bali... Dan... Batam... Rencana-rencana... Menurut... Rencana untuk... Rencana untuk... Pertetapi Nasional... 2030... Kemudian... Yang ketiga adalah... Terutama untuk... Logistik... Yaitu... Dia... Apa... Namanya... Menghubungkan... Sentra-sentra... Industri... Dengan pelabuhan... Nah... Ini... Sangat penting... Karena... Supaya... Mengurangi... Angkutan di jalan... Logistik ini ya... Logistik... Ya... Karena sudah masuk... Di... Di... Tanjung Prio... Itu bisa masuk ke dalam... Walaupun tidak langsung di bibir... Demaga... Tapi... Sudah mendekati... Kemudian... Surabaya... Semarang... Sudah bisa... Menggunakan kereta api... Kemudian... Yang berikutnya... Yang depan adalah... Target... Kereta api... Ketempatan tinggi tadi... Sekarang... Jakarta Bandung... Nanti akan dilanjutkan... Surabaya... Itu... Target... Terut... Kemudian... Selain itu juga... Pengembangan industri dalam negeri... Kereta apian... Saat ini sudah... Banyak industri yang digunakan... Pertama... Besarana itu... Oleh PT Industri Kereta Api... Seperti... Kemudian... Untuk persinyalan itu... Oleh PT LEN... LRS... Sudah... Mampu... Membuat... Sinyal... Membuat... Sinyal... Untuk... Yang di... Jawa... Maupun perkotaan-perkotaan... Tidak sama dengan luar... Ya... Kemudian... Juga ada... Kontraktor-kontraktor... Dari... BUMN... Maupun... Sepasta... Kemudian... Juga ada... Yang membuat... Bantalan beton... Bantalan beton... Dan... Apa namanya... Art penambat... Itu ada beberapa... Perusahaan... BUMN... Maupun... Artinya... Kedepan... Apabila banyak... Proyek-proyek ini... Kita akan menggunakan... Teknologi teknologi baru... Sehingga diharapkan... Dari kita... Sudah bisa... Meng-supply... Ebedalannya memang... Mungkin masalah... Demand... Demand... Pengadaannya... Contoh misalnya... Kenapa kita tidak... Bisa membuat... Roda... RL... Roda... Ya karena yang beli... Ya terbatas... Sehingga... Skala ekonomisnya... Tidak masuk... Jadi... Mahal... Dari rumah... Dari luar... Terkata setelah itu... Secara... Secara teknologi... Tinggal beli aja lah... Tapi... Kalau dihitung-hitung... Rugi... Nah itu yang menjadi... Sehingga... Kedepan... Kalau bisa... Jangkauan... Minimal ASEAN... Atau Asia... Itu bisa... Bisa... Bersaing lah... Sisi teknologi kita... Iya... Pak... Pak Armanto... Ini... Bagus sekali... Untuk membawa... Optimisme... Kepada kita semua... Bahwa... Ini perketatan... Ini salah satu moda... Atau salah satu induksi juga... Yang... Berkembangnya... Sangat... Baik... Di Indonesia... Dan secara konsisten... Sebetulnya... Perusahaan kita... Antara lain... Digi... Dino... 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 Ini juga... Apa... Mulai... Mampu... Membangun... Komponennya... Dan mengintegrasikannya... Secara bertahap... bahwa apa ya namanya mereka tetap harus dibantu ya tentunya harus dibantu, karena kalau tadi Pak Helmanto katakan, mereka mampu, seperti KAS mampu bikin roda tapi karena volumenya masih sedikit maka mahal, karena mahal kita tidak mau beli, nah ini yang salah akhirnya nanti kalau begini terus, tidak akan pernah bisa terbangun industrinya industrinya tidak pernah terbangun kita akhirnya juga tidak punya motivasi untuk apa ya namanya, meningkatkan kemampuan teknologi akhirnya impor terus jadi harus ya untuk tahap-tahap sekarang memang harus semua pihak mendorong, membantunya bukan hanya dengan sekedar memberikan target atau kemudian hanya apa ya namanya kemudian membiarkan mereka bersaing, tanda petik secara bebas dengan perusahaan-perusahaan lain yang atau kendor-kendor lain yang di air luar yang lebih lebih maju kita mulailah ada contoh lain ya, ada contoh lain misalnya PT KCI itu masih mendatangkan kereta bekas dari Jepang, ya itu sampai sekarang masih terus di sisi lain sebenarnya PT KK sudah mampu tapi alasan mereka adalah karena masalah harga ya memang harganya murah karena cuma sehingga ngambil sehingga inilah mungkin perlu dipecahkan apakah nanti pengadaannya itu dimasukkan dalam biaya gitu saya ingatkan ada mendapatkan PSO di dalamnya itu ada komponen pengadaan sarana itu sebuahnya supaya di sekitar berkembang padahal di PT INTA sendiri juga melayani luar negeri tapi dalam negeri masih kurang contohnya Filipina sudah dapat kemudian Filipina kemudian Bangladesh sudah dapat meneh-meneh tapi dalam negeri terhampat tadi seperti itu seperti apa contoh tadi Bukat dilematis ya dia lebih ada dibeli di Filipina dibeli di Bangladesh saya dengar juga di Afrika tapi di dalam negeri sendiri dia masih harus berjuang iya betul kedepannya ini semua bisa kita atasin kemauan pemerintah Pak kemauan pemerintah kebijakan dari pemerintah dari indusinya dari semualah kita sama-sama dan dari sisi apa namanya dikurangi pajaknya sehingga tidak terlalu mahal biaya macam-macam dia masuk macam-macam lah bisa ditempuh nanti pada waktunya setelah mereka cukup apa yang namanya berkembang silahkan lah dia apa namanya dikirir sama dengan dengan yang lain tapi kalau pada saat titik ini betul-betul kita harus satu padu untuk membangunnya Pak Armanto terima kasih sekali atas bincang-bincang singkatnya sebenarnya ini terlalu singkat sebetulnya untuk menjelaskan pakai tatian di indusnya tapi satu hal yang kita tangkap dari Pak Armanto adalah bahwa ada optimisme kita yang besar bahwa paket tatian di indusnya sudah sembahkan dan akan sembahkan dan ada beberapa proyek besar yang saat ini sudah dipahitkan mungkin bisa kita nikmati dalam beberapa tahun ke depan ini itu ya Pak Armanto terima kasih Terima kasih.